Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik anak-anakku, kalian hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Faridah Yang kemarin, video kemarin, kita sudah belajar di tema 1 Sekarang kita belajar di tema 2 Nah, di tema 2 ini, kemarin kalian sudah mendapatkan bekal pelajarannya Di mulai tema 1, subtema 1, subtema 2, dan subtema 3 Nah, semuanya itu sudah habis ya anak Jadi, sekarang di video kali ini, Ustazah hanya mereview saja Dari subtema 1 sampai subtema 3 Oke, baik, kalian bisa lihat di layar belakang ya Kita akan belajar review di tema 2, subtema 1 sampai 3 Di sini ada KD 3.5 Nah, mengidentifikasi berbagai sumber energi Terus perubahan bentuk energi dan sumber energi alternatif Apa aja sumber energi alternatif itu? Ada angin, ada air, dan panas bumi Ada yang lain lagi ya, non-organik dan nuklir Dalam berhubungan seharian lagi Kemudian lagi di 4.5 Menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi Tentang berbagai perubahan bentuk energi Baik, kalian masih ingat tidak enak untuk materi yang suprema 1 Perubahan bentuk energi Ayo, apa sih yang dimaksud dengan perubahan bentuk energi atau energi? Masih ingat? Alhamdulillah, jika masih ingat Jadi, energi adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan atau usaha Nah, bentar Ustazah-ustazah, kalau sumber energi itu apa ya? Kok saya lupa? Nah, sumber energi itu adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi Pokoknya, segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi itu bisa berbeda dengan sumber energi Baikkan anakku Dari sini sudah paham ya? Kemudian kita lanjut lagi Kalian bisa melihat gambar matahari yang di luarannya Ustazah Masih ingat ya? Sumber energi matahari? Masih Nah, sebelum Ustazah jelaskan kesuatu energi matahari Karena sifatnya sangat banyak Ustazah juga akan belajar ya Kita akan belajar tentang penamatan dulu Kalian bisa amati gambar di samping Ustazah Gambar di samping Ustazah ini adalah gambar lampu Ayo, masih ingat Apa hubungannya lampu dengan sumber energi? Nah, hubungannya adalah Energi apa? Kalau lampu energi listrik Menjadi energi cahaya Pinter Kemudian lagi Ada setrika Nah, setrika ini Energi listrik menjadi apa? Energi panas Pinter Menghasilkan energi panas ya Kemudian lagi ada Mesin cuci Mesin cuci ini menghasilkan energi apa ya? Energi listrik menjadi energi gerak Karena kan berputar ya Baling-balinya Sehingga menghasilkan energi gerak Sekarang Masih ingat kalian Manfaat energi matahari Dari gambar yang pertama Yang tadi sudah Ustazah Kasih tahu ke kalian Di belakang Ustazah tadi kan ada gambar matahari Berarti Kita akan belajar Manfaat energi matahari Masih ingat ya Jadi sebelumnya Panas Yang dipancatkan dari cahaya matahari Itu Suhunya sangat pas Bagi kehidupan manusia Bukan hanya manusia Tapi makhluk itu Ewan Pembuhan Dan manusia Jadi suhunya itu pas Untuk terlangsungan Untuk makhluk itu Ya Anak-anakku Kalian bisa melihat gambar Fotositesis ya Di layak Nah gambar fotositesis ini Kalian melihat ini matahari Terus disini juga ada Bunga Disini ada air Serta atas kakarnya Kira-kira ada hubungannya enggak ya Dengan energi matahari Agar Ustazah Hubungannya apa Hubungannya adalah Ketika matahari bersinar Menyinari tumbuhan itu Tumbuhan itu Akan menerima Manerima ya Kalian mencatat Menerima kakul dioksida Kemudian Kemudian Akan menulakan Oksigen Oksigen ini Adalah yang selalu Kita hidup Biar kita Selalu hidup Kalau kita Tidak menulakan Oksigen Kita bisa Nanti ya Kemudian lagi Ada gambar Menjemur Pakaiannya siapa itu Ayo Ada warna kuning Ada warna puting Orang Pakaiannya siapa ya Kira-kira itu Itu adalah Contoh menjemur Pakaian Kalau menjemur Pakaian Berarti Kita memanfaatkan Energi apa Pintar Energi Panas Matahari Jadi Tadi sudah Duma manfaat Energi matahari Yang kita Bahas Kemudian Lagi Ada Kemudian Kalian Bisa melihat Contoh Panel surya Panel surya Ini Matahari Dimanfaatkan Untuk Pembangkit Listrik Tenaga surya Jadi Dikembangkan oleh Manusia Dimanfaatkan Kemudian lagi Ada gambar Apa Ayo Mas ingat Di pelajarannya Subtema 1 Ada gambar Petani garam Petani garam Ternyata Juga Membutuhkan Energi Panas Matahari Untuk Mengambil Garamnya Jika tidak Ada panas Seperti Menduk Itu Juga Tidak Bisa Memanen Barang Nyaya Kemudian Lagi Ada Gambar Ikan Nasir Ya Jemur Berarti Juga Membutuhkan Energi Panas Matahari Karena Jika itu Bersifatnya Menjemur Kemudian Lagi Ada Ternyata Ternyata Pemusaha Kumpuk Juga Membutuhkan Energi Panas Matahari Sebelum Kumpuk Yang kalian Makan Itu Ada Prosesnya Ya Dibuat dulu Dicetak Setelah Cetak Kajian Masih Basah Seperti Digambar Ditaruh Dibawah Menaruh Matahari Untuk Dikerinkan Ya Setelah Kering Bisa Bisa Keren Bisa Kalian Makan Kemudian Lagi Kita Ke Bentuk Bentuk Energi Nah Tadi Sudah Ini Di Bentuk Bentuk Energi Ini Ustada Hanya Yang Sudah Masukkan Sedikit Lagi Ya Biar Kalian Paham Juga Di Bentuk Bentuk Energi Ini Ada Energi Dari Makanan Energi Dari Panas Matahari Energi Dari Lih Dan Energi Dari Minyak Bumi Kita Akan Bahas Yang Energi Dari Makanan Kalian Bisa Melihat Tantan Aku Dari Gambar Di Layar Ada Gambar Belajar Ada Gambar Bermain Cepak Bola Dan Ada Gambar Juga Bersepeda Dari Gambar Gambar Tersebut Pasti Kalian Juga Pernah Melakukannya Sebelum Melakukan Itu Ternyata Itu Membutuhkan Energi Dari Makanan Misalkan Apa Misalkan Yang Kaya Kampung Hidrat Kita Butuh Nasi Kita Butuh Jagung Kita Butuh Singkong Dan Yang Lain Lain Untuk Memenuhi Energi Kita Yang Kaya Kampung Hidrat Kemudian Lagi Energi Dari Listrik Ada TV Dan Lampu Tadi Sudah Usah Dijelaskan Juga Tidak Usah Usah Lebih Jelaskan Lagi Karena Ternyata Menyalakan TV Dan Menyalakan Lampu Itu Membutuhkan Energi Dari Listrik Kemudian Lagi Energi Dari Panas Matahari Tadi Sudah Sudah Jelaskan Ada Menjemur Pakai Yang Apalagi Ada Menjemur Menjemur Apa Kerupuk Terus Apalagi Menjemur Ikan Asin Dan Banyak Lain Ya Sudah Datang Menyalakan Energi Dari Minyak Bumi Ini Sudah Jelaskan Jadi Minyak Bumi Ini Merupakan Bahan Bakar Fosil Fosil Ini Biasanya Dari Makhluk Hidup Yang Sudah Terpukur Selama Beribu Ribu Tahun Energi Dari Minyak Bumi Diperlukan Manusia Untuk Kegiatan Sehari Hari Pemakaian Minyak Bumi Dengan Cara Diolah Terlebih Diolah Hasil Apa Hasil Seperti Bensin Untuk Yang Pendaraan Sepeda Motor Atau Mobil Solah Juga Aftur Bahan Bakar Apa Yoh Bahan Bakar Pesawat Ada Lagi Minyak Tanah Dan Asfal Soalnya Energi Minyak Bumi Kemudian Lagi Energi Alternatif Energi Alternatif Ini Ada Energi Matahari Energi Angin Energi Air Energi Bahan Bakar Bio Energi Panas Bumi Dan Gelombang Laut Energi Matahari Sudah Yang Menuh Energi Angin Energi Air Dan Panas Bumi Dan Naun Ya Sudah Dengan Menjelaskannya Energi Matahari Sudah Ya Kita Lewati Kemudian Energi Angin Energi Angin Ini Berasal Dari Udara Yang Bergerak Energi Angin Berasal Dari Udara Yang Bergerak Angin Ini Dapat Menimbulkan Badai Karena Menimpan Energi Yang Sangat Besar Sehingga Menimbulkan Badai Angin Sebagai Angin Juga Bisa Sebagai Sumber Energi Alternatif Ya Ini Gambarnya Sumber Energi Alternatif Yang Memanfaatkan Energi Angin Guncil Angin Kemudian Lagi Ada Energi Air Nah Energi Air Air Mengalir Dari Tempat Tinggi Ketempat Rendah Yang Dapat Menghasilkan Energi Nah Angiran Yang Ada Di Gambar Di Atas Ini Ya Itu Dapat Menggerakkan Tubin Ya Padre Pusat Pembangkit Listrik Sehingga Dapat Menghasilkan Energi Listrik Nah Energi Listrik Tenaga Air Ini Biasa Disebut Biasa Disebut Juga PLTA Pembangkit Listrik Tenaga Air Kemudian Ada Energi Bahan Bakar Bio Energi Bahan Bakar Bio Ini Berasal Dari Makhluk Hidup Makhluk Hidup Hewan Atau Tumbuhan Kemudian Di Dalam Sini Ada Bio Etanol Ada Bio Biodesel Ada Biogas Juga Ini Beda Beda Kalau Biodesel Ini Tumbuhan Berbiji Seperti Bunga Matahari Terus Jara Dan Lain Lain Itu Yang Dapat Menghasilkan Minyak Kemudian Ada Bio Etanol Bio Etanol Ini Dari Singkong Jagung Dan Saku Ini Dapat Menghasilkan Pengganti Penggunaan Bensin Kemudian Lagi Ada Biogas Biogas Ini Sudah Tidak Asil Lagi Karena Di Desa Ini Sudah Banyak Dimanfaatkan Seperti Kotoran Hewan Itu Bisa Dimanfaatkan Sebagai Gas Gas Untuk Memasak Itu Renak Keluar Rapinya Tapi Perlu Alat Alat Yang Selanjutnya Adalah Energi Panah Bumi Itu Bisa Disebut Bisa Disebut Juga Dengan Geotherma Apa Yang Dimaksud Dengan Energi Panas Bumi Itu Energi Panas Bumi Adalah Energi Yang Dihasilkan Oleh Magma Yang Ada Di Dalam Parut Bumi Atau Paling Dasar Bumi Itu Namanya Energi Panas Bumi Energi Ini Dapat Dimanfaatkan Manusia Dapat Dimanfaatkan Apa Untuk Energi Listrik Nah Itu Juga Membutuhkan Alat Untuk Memakai Sebagai Energi Listrik Kemudian Ada Gelombang Laut Gelombang Laut Ini Memhasilkan Energi Gerak Yang Sangat Besar Nah Ini Bisa Dimanfaatkan Juga Sebagai Energi Listrik Biasanya Disebut Dengan Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Atau Disingkat Dengan PLTG Ini Ada Alat Alat Seperti Gambar Layar Ini Baik Anam Kita Sekarang Akan Praktek Membuktikan Adanya Perubahan Energi Kita Menggunakan Alat Dan Yang Sebentar Sengaja Yang Jampang Kita Temui Di Rumah Kalian Atau Di Sebelah Oke Ini Adalah Perubahannya Baik Anam Disini Ada Tutup Plastik Setelah Kalian Mau Tutup Plastik Atau Tutup Dari Kaleng Setelah Ini Untuk Alas Lirin Nanti Siarga Terkena Di Meja Kemudian Lagi Ada Penang Kemudian Lagi Ada Kore Api Kemudian Lagi Juga Ada Lilit Ada Kertas Pusada Disini Pakai Bullpen Kalian Bisa Pakai Pencil Bullpen Atau Kayu Yang Kecil Terserah Kalian Baik Pusada Akan Praktekan Sebelum Pusada Praktekan Tolong Diingat Kalian Praktek Di rumah Harus Didampingi Orang Dewasa Boleh Ayah Atau Bunda Kalian Boleh Kakak Atau Nenek Dan Kakek Kalian Oke Cek Kita Akan Menggunting Kertas Dulu Ya Tuh Guntingnya Ternyata Lupa Ada Bahannya Belum Alat Yang Belum Kita Ambil Dulu Gunting Kita Gunting Bulu Caranya Menggunting Kalian Gunting Kertas Ini Menjadi Bulat Ketika Kalian Sudah Menggunting Menjadi Bulat Kalian Gunting Lagi Menjadi Spiral Saya Contohkan Kita Gunting Spiral Jangan Lupa Kalian Minta Jampingi Orang Dewasa Boleh Orang Tua Kalian Boleh Kakak Kalian Atau Nenek Kalian Dan Yang Lain Tapi Diingat Tidak Boleh Dibuatkan Baru Kalian Membuat Ketika Sudah Sampai Wujung Seperti Ini Kalian Di Ujung Kecil Ini Kalian Gunting Kalian Gunting Kecil Biar Bisa Dimasuki Benar Kalian Ikat Kemudian Lagi Ustadah Mengikatnya Ustadah Kaitkan Dengan Burbay Ustadah Untuk Panjangnya Kira-kira Bisa 50 cm Atau Lebih Terserah Ustadah Potong Ustadah Kaikkan Dengan Burbay Sudah Siap Ya Ini Kita Nyalakan Lilin Jangan Lupa Tataannya Biar Biar Tataan Enggak Mengotori Meja Kalian Bisa Meneteskan Lilin Ini Biar Biar Tidak Jatuh Lalu Tunggu Beberapa Jadi Kalian Bisa Kita angkat apa yang terjadi nanti, jika seperti ini kertas spiralnya diam ya, jika ustadah letakkan seperti ini, kertas spiral akan berubah Kalian tadi sudah tahu bagaimana kertas spiral itu berputar, tahu kenapa? Karena tekanan angin berubah akibat energi panas, energi panas dari mana tadi? Dari panasnya lilim Jadi disini tadi api lilim memanaskan udara di sekitarnya ya, udara disitu akan menjadi hangat dan mengembang Udara hangat lebih ringan dari udara dingin Udara hangat naik ke atas dan udara dingin di bawahnya bergerak ke atas untuk mengisi tempat yang kosong Demikian itu tadi terjadi berulang-ulang sehingga membuat kertas spiral itu berputar Nah, kita anak-anakku itu membuktikan perubahan energi ya, bahwasannya energi panas dapat membuktikan perubahan energi Baik, anak-anakku cukup sampai disini Semoga ilmu yang ustadah sampaikan terhadap kalian bermanfaat ya Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!